Kita beralih ke kasus penganiayaan anak di bawah umur yang dilakukan oleh anak pejabat Dijen Pajak. Tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan kembali menggelar olah tempat kejadian perkara di kawasan Ulungjami, Jakarta Selatan. Olah TKP kembali dilakukan untuk lebih memerinci tahapan peristiwa yang terjadi pada Senin malam. Tim penyidik juga kembali memeriksa para saksi yang berada di lokasi dan mencari rekaman video dari CCTV hingga rekaman warga yang merekam pada saat kejadian. Dari penyelidikan sementara diketahui kasus penganiayaan ini terjadi pada 20 Februari. Saat itu pelaku menjemput korban di rumah temannya kemudian menganiaya korban. Penyidik juga memeriksa dua orang teman pelaku yang berada di lokasi saat kejadian. Di antaranya perempuan berinisial AG yang merupakan kekasih pelaku. AG diperiksa berdasarkan keterangan pelaku tentang adanya pernyataan yang memicu aksi penganiayaan. AG ini berada di lokasi kejadian dan sempat membuat janji bertemu dengan korban sebelum penganiayaan. Saat ini kondisi korban sudah sadarkan diri namun masih dalam perawatan medis di rumah sakit dan belum bisa dimintai keterangan. Mendalami mencari bukti-bukti dari rekaman CCTV. Apakah terdapat rekaman CCTV yang menyorot langsung di tempat kejadian perkara? Si tersangka inisial D, kemudian kawannya yang S ini bersama dengan AG ini ada di TKP. Nah apa ini keterlibatan atau peran dari setiap orang ini sebelum kejadian kemudian sampai di TKP dan setelah kejadian itu. Orang tua pelaku penganiayaan yang juga merupakan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodong meminta maaf atas kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh anaknya hingga membuat korban David mengalami luka berat. Sang ayah menyebut akan mengikuti proses hukum atas kasus anaknya. Rafael menyebut kasus ini adalah masalah pribadi. Tapi karena kasus ini disorot juga gaya hidupnya. Ia siap melaporkan harta kekayaannya dan diperiksa. Terima kasih telah menonton!